Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kita Qadri As Kali ini Kita mau bahas Tentang Kitab Al-Maqatik Wanutaf min kalami salaf Ini di podcast kali ini Kita mau berbagi bersama Tentang Kitab Al-Maqatik Wanutaf min kalami salaf Oke kita langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama ba'ud Al-Maqatik Wanutaf min kalami salaf Jama'ah Ali bin Muhsin as-singkuf Jadi kita pertama Masuk ke judul ini Kita bedah dulu judulnya Satu persatu Yang pertama Al-Maqatik Al-Maqatik ini merupakan Lafad jama' yang diambil Dari Lafad Mufrat Yaitu Al-Maqatok Yang berarti Potongan Kemudian Wanutaf sendiri Merupakan Lafad jama' juga Yang diambil Dari Lafad Mufrat Anutfah Yang berarti Cabutan Kemudian Menkalami salaf Dari Kalam-kalam Ulama' Salaf Jadi secara Garis besar Kitab ini Merupakan Sebuah kitab Kumpulan-kumpulan Nasihat Ulama' Ulama' Salaf Yang dikumpulkan Oleh Habib Ali Bin Muhsin As-Sagov Oke kita Sekarang Masuk ke Mukudimah Mukudmursanif Oh iya Sebelumnya Perlu diketahui Bahwasannya Pada podcast Sekali ini Saya Mencukupkan Dalam Penerjemahan Kitab Dalam Bahasa Indonesia Saya Memang Sengaja Tidak Membaca Bahasa Arab Karena Kalau Misalnya Kita Baca Nanti Waktunya Malah Tengah Panjang Dan Kalian Kalian Semua Yang Tidak Paham Bahasa Arab Itu Malah Bosan Jadi Yang Terpenting Disini Adalah Kita Bisa Berbagi Bersama Kita Bisa Memberikan Manfaat Bersama Kita Belajar Bareng Oke Itu Tujuannya Berarti Langsung Saja Gini Langsung Saja Bukad Dimat Musanif Jadi Secara Garis Besar Musanif Ini Mengumpulkan Kalam Kalam Ulama Ini Dalam Suatu Kitab Yang Diberi Nama Al-Maqat Tadi Yaitu Ulama Ulama Salaf Yang Berasal Dari Keluarga Ba'alawi Yang Yang Mana Kalam Kalam Tersebut Itu Ternyata Terpisah Di Kitab Mereka Entah Itu Kitab Dalam Bentuk Karangan Asli Ataupun Kitab Kitab Yang Sudah Dicetak Yang Mana Kalam Kalam Tersebut Itu Dikumpulkan Oleh Murid Murid Dan Sesuatu Yang Dikumpulkan Tersebut Ternyata Mengandung Nasihat Dan Mau Iduh Hasanah Yang Sangat Berkuna Bagi Kita Yang Hidup Di Zaman Sekarang Ini Dan Mereka Ini Perlu Diketahui Bahwasannya Mereka Yang Kita Maksud Mereka Ini Adalah Ulama Salaf Ini Ternyata Mereka Ini Sedikit Dalam Karangan Maksudnya Mereka Ini Hanya Mempunyai Beberapa Karangan Saja Karena Apa Karena Mereka Ini Menggunakan Sebagian Besar Waktunya Ini Untuk Ilmu Dan Ibadah Sehingga Mereka Tidak Menemukan Waktu Lebih Untuk Mengarang Sebuah Karangan Namun Selain Itu Ada Juga Sebagian Ulama Salaf Yang Mempunyai Karangan Yang Banyak Seperti Al-Habib Abdullah Bin Alawi Al-Hadad Al-Habib Abdullah Bin Hussein Bin Tahir Al-Habib Idris Bin Omar Al-Habshi Dan Lain-lain Jadi Mereka Ini Juga Mempunyai Kitab Yang Banyak Kemudian Ketika Kita Buka Kembali Lembaran Lembaran Nasihat Nasihat Ulama Dan Mau Idoh Mau Idoh Ini Kita Di Dalamnya Bisa Menemukan Faedah Ataupun Bisa Menemukan Manfaat Yang Banyak Seperti Yang Dikatakan Oleh Al-Habib Ahmad Bin Omar Bin Smaid Innahum Mini Amillahi Innahum Mini Amillahi Alaina Anas Salaf Yualimunana Wayu Adibunana Wahum Fikuburim Jadi Al-Habib Ahmad Bin Omar Bin Smaid Ini Pernah Berkata Bahwasanya Sesungguhnya Ulama Ulama Salaf Soleh Tersebut Itu Merupakan Nikmat Yang Besar Bagi Kita Karena Mereka Sudah Mati Mereka Sudah Meninggal Sudah Berada di Alam Kubur Tapi Mereka Masih Bisa Mengajari Kita Dan Mereka Masih Bisa Mengajari Adab Kepada Kita Yang Masih Hidup Di Dunia Ini Kemudian Si Sanif Ini Juga Memberikan Isyarat Dalam Muka Dimah Bahwasanya Si Musanif Ini Mengumpulkan Kalam-kalamnya Ini Bukan Dalam Bentuk Perkataan Yang Sama Dari Ulama Ulama Asalaf Tersebut Namun Si Musanif Ini Mengumpulkannya Dengan Cara Matmunul Jumlah Yaitu Kandungan Yang Terdapat Dalam Perkataan Tersebut Karena Yang Penting Adalah Menurut Musanif Ini Adalah Musanif Usulul Fa'idah Wahusul Naf'i Yang Penting Kemanfaatan Ini Dapat Disampaikan Kepada Orang Lain Begitu Juga Maksud Yang Disampaikan Ulama Salaf Ini Bisa Tersampaikan Ke Orang Lain Entah Itu Bagaimana Caranya Entah Itu Dengan Bahasa Apapun Yang Penting Bisa Tersampaikan Maksud Tersebut Kemudian Si Musanif Juga Sempat Menyinggung Tentang Keluarga Ba'alawi Keluarga Ba'alawi Secara Umum Itu Bukanlah Seorang Yang Ahli Dalam Dunia Kepenulisan Ataupun Dalam Dunia Takalam Dalam Dunia Menyakit Menyampaikan Suatu Penjelasan Namun Mereka Ketika Berbicara Ini Mereka Menggunakan Hati Mereka Dengan Niat Yang Baik Dan Tujuan Yang Baik Juga Mereka Tidak Mengharapkan Sesuatu Kecuali Dapat Memberikan Kemana Kepada Manusia Dan Wal Amru Bil Ma'ruf Dan Memerintah Dalam Kebaikan Dan Mencegah Dalam Kemungkaran Begitu Juga Dengan Tujuan Untuk Mendirikan Syariat Agama Islam Maka Dari itu Sebab Hal tersebut Kalimat Yang mereka Ini Langsung Masuk Ke hati Langsung Menusuk Ke hati Dan Langsung Mencapai Tujuan Yang Mereka Tuju Kemudian Si Musonef Mengasih Tahu Bahwasannya Beliau Ini Mengumpulkan Kalam Kalam Olam Masyarakat Ini Dari 60 Kitab Yang Berbeda Beda Tah Itu Kitab Maktutat Yang Masih Dalam Bentuk Karangan Asli Ataupun Yang Sudah Dicetak Tah Itu Cetakan Lama Ataupun Cetakan Yang Baru Kemudian Karena Si Musonef Ini Menyukai Iktisar Menyukai Hal Yang Singkat Maka Dari Itu Beliau Ini Mengumpulkan Kalam Kalam Tersebut Dalam Satu Bab Jadi Dalam Satu Bab Nanti Si Musonef Ini Mengumpulkan Beberapa Kalam Kalam Ulama Entah Itu Tujuh Ataupun Sepuluh Si Musonef Ini Mengumpulkan Tujuh Kalam Tersebut Dalam Satu Bab Seperti Contohnya Bab Keluarga Ba'alawi Keluarga Rasulullah S.A.W. Itu Nanti Si Musonef Ini Mengumpulkan Kalam Kalam Dalam Satu Bab Tersebut Kemudian Si Musonef Juga Mengasih Tahu Bahwasannya Sebenarnya Si Musonef Ini Juga Ingin Mengasih Biografi Ulama Ulama Tersebut Dalam Kitab Namun Karena Beberapa Pertimbangan Akhirnya Si Musonef Membatakan Hal Tersebut Dan Yang Terakhir Bahwasannya Si Musonef Ini Mengarang Kitab Ini Ataupun Mengumpulkan Kalam Kalam Ini Itu Lebih Dari Satu Tahun Yang Mana Pada Hari Sabtu Itu Beliau Baru Selesai Yaitu Pada Hari Sabtu Awal Bulan Tahun 1317 Kemudian Yang Terakhir Si Musonef Juga Mengharap Ridha Allah Dengan Pengumpulan Kalam Kalam Ini Dan Si Musonef Juga Berharap Bahwasannya Dengan Pengumpulan Kalam 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 Ini Beliau Sudah Mampu Berkhidmah Kepada Ulama Ulama Salaf Tersebut Dan Dalam Penulisannya Ini Musonef Juga Menyebutkan Sumbernya Beserta Halaman Kitab Yang Menjadi Sumber Nukilan Tersebut Oke Teman Jadi Dapat Diambil Kesimpulan Bahwasannya Kitab Ini Itu Membahas Tentang Kalam Kalam Ulama Hadromaut Ataupun Nasihat Nasihat Ulama Hadromaut Tentang Beberapa Hal Yang Ini Disampaikan Kepada Kita Dan Semoga Untuk Kedepannya Bisa Lancar Dalam Podcast Selanjutnya Dan Jangan Lupa Untuk Mengikuti Podcast Kodirias Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kodirias